Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Mas Zedisugianto.com Kali ini Mas Zedisugianto akan mereview sebuah ROM lagi Seperti yang kalian lihat, kalau kalian sudah biasa menggunakan dari CR Droid Ada logo CR Droid atau put animasi disini Menggunakan CR Droid, maka logo-nya akan seperti ini Bagaimana lebih lanjut tentang ROM ini, simak video ini sampai selesai Baik, disini kalau kalian lihat, untuk versi yang saya gunakan Disini saya menggunakan versi Android 8.1 untuk Xiaomi Redmi 4X atau Santoni Versi Android-nya adalah Android 12 Sudah Android yang paling baru saat ini Kita lebih jauh untuk lihat Pada bagian patch keamanannya 5 Januari 2002 Untuk kernel-nya menggunakan kernel JPF Project Selanjutnya pada bagian display atau home screen Kalian akan mendapati widget seperti ini Kalau tidak ada bisa mengaktifkan secara manual ya teman-teman Untuk widget karena di ROM ini sudah disertakan juga pemutar musik yang cukup mumpuni Seperti ini Selanjutnya pada setelan layar utama Pada bagian wallpaper dan gaya Disini menggunakan tata letak baru ikon bertema Saat ikon bertema diaktifkan Warnanya agak menjadi griskel seperti ini ya Ikon pada bagian layar depan Selain itu juga Kamu juga bisa mengaktifkan dark mode atau tema gelap pada bagian sini Kita lihat untuk ikon Sama halnya seperti yang pernah digunakan pada CR-Droid CR-Droid sebelumnya ya Saya tidak membahas itu versi berapa Dan kita lihat untuk pada bagian quick control disini Disertakan juga tombol kecerahan adaptive ya teman-teman Lalu disini untuk bagian quick setting Kalian bisa menambahkan setelan cepat Apa yang kalian inginkan Selanjutnya pada bagian user experience Tentu saja kita ulas pertama adalah kunci layar ya Kunci layar disini menggunakan pola maupun sidik jari Kalau kita lihat Pada bagian face ID tidak ada Atau tidak disertakan face ID Ataupun face unlock ya teman-teman Pada versi CR-Droid 81 ini Membawa kamera AOSP yang tentu saja sudah terkenal stabil ya Dari dulu untuk kamera AOSP Cukup stabil untuk mengambil gambar maupun video Masih mumpuni pada room-room custom yang membawa kamera AOSP seperti ini Untuk fitur lain kalian bisa menemukan juga kalian menggunakan gaming mode ya Tentu saja ini untuk quick settingnya berada disini info fps juga berada disini Tentu saja untuk mengaktifkan sebelumnya kalian perlu mengaktifkan pada bagian setelan Untuk info fps kita langsung coba berapa fps ya Kalau teman-teman lihat disini 60 turun 3 tidak stabil ya Untuk fps tapi saya rasa untuk resolusi ini akan mendapatkan fps 60 fps ya teman-teman Kemudian room ini pada sistem yang digunakan Ya sistem digunakan dia membawa sistem atau sistemnya berukuran 4,2 giga Ukuran yang cukup kecil menurut saya Mengingat HP ini kan HP sudah lama Kalau terlalu banyak dibebani akan terasa berat dan juga panas Yang selanjutnya jika kalian ingin menginstall magisk disini sukses juga Atau bisa room ini tentu saja bisa diinstall magisk menggunakan magisk yang terbaru Versi 2.3 Kemudian untuk performa disini saya dicek menggunakan antutun performanya cukup bagus ya teman-teman 83.800 sekian Nah saya pernah mendapatkan skor 90 ribuan itu di room evolution X Yang kalau kalian pernah atau melihat bisa mencari video saya sebelumnya Ini skor ini cukup bagus Kalau di Android 11 dulu rata-rata untuk skornya itu 60an ya teman-teman Kalau di Android 12 ini gak tau ini pengaruh room ini ataupun performanya tambah bagus di Android 12 ini Kenapa bisa skornya menjadi 80an tadi ya teman-teman Nah kita akan coba pada tes PUBG Mobile Namun sebelum itu saya akan coba mengaktifkan gaming mode Kita lihat dulu ini jika kalian ingin menambahkan game ke dalam list disini ya Disini ada dynamic mode, disable automatic brightness Untuk tidak kecerahan otomatis bekerja, mengganggu game Nah kita tambahkan list game ya Nah sekarang kita kembali Disini saya tidak akan membahas tentang grafik ya Karena memang saya mendownloadnya adalah versi kecil Jadi tidak membahas yang penting bisa main saja ya teman-teman Karena tidak menggunakan config untuk menaikkan grafisnya Ya cukup paling seimbang saja Untuk di lobby, lancar, cukup lancar teman-teman Ini hanya tombolnya terlalu kecil saja Kita akan coba turun di hotdrop ya Gear Group Pole Nah kita akan lihat disini Untuk kualitas render Apakah cepat ataupun lambat Ya menggunakan ROM ini Yang kita lihat tadi Untuk performanya sendiri Antutunya 80an ya teman-teman Bahkan 88 Nah kalau sudah begini Tidak bisa saya katakan bagus Atau saya katakan jelek ya teman-teman Disini masih biasa saja Ini memang tidak lag ya teman-teman Hanya kita salah tekan saja Salah tekan saja Tombolnya ini kurang pas ya Jadi saya salah tekan Saya rasa kalau kalian masih suka memainkan game ini Ini masih mumpuni ya teman-teman Ataupun masih bisa digunakan Walaupun barbar ya Masih bisa digunakan Kalau untuk ketahanan atau baterai Ataupun panas ya Disini tidak terlalu panas juga ya Untuk bermain game Oke saya rasa itu saja Karena yang kita lihat adalah Tingkat lag dan juga Seberapa cepat dia merender gambar ya Kalau di rata-rata ya memang tidak bagus Dan juga terlalu jelek juga Cukup ya cukup 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 bisa digunakan untuk bermain game Yang selanjutnya Apa yang bekerja dan tidak bekerja Kalau disini semuanya bekerja ya Bluetooth, hotspot Semua fitur yang dimiliki Semua bekerja Saya belum menemukan yang tidak bekerja Jika kalian nanti menemukan Kalian bisa infokan ke sini ya Melalui kolom komentar Agar yang lain juga tahu Apa yang kalian ketahui Oke tiba saatnya Untuk kesimpulan Jadi rom ini Kalau saya simpulkan Romnya ringan Tidak membahani ponsel kalian Untuk game juga masih mumpuni Dan juga Masih smooth digunakan Oke baiklah Sampai jumpa Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax